Pemirsa di lokasi yang berbeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua memprediksi akan adanya potensi banjir susulan di wilayah Sentani hingga Jayapura. Prediksi ini dikarenakan punca Gunung Siklop yang berada di Jayapura masih tertutup awan tebal dan berpotensi hujan. Sementara ada tujuh titik lokasi posko pengusian yang tersebar di sekitar kota Sentani, di antaranya ada di Gunung Merah, Kantor Bupati Kabupaten Jayapura, Kediaman Bupati Kabupaten Jayapura, Sekolah Hesentani, Perubahan Gajah Mada, Perubahan Bintang Timur, dan Doyobaru. Langkah pertama untuk menyelamatkan manusia yaitu mengevakuasi masyarakat di tujuh titik, di mana jumlah pengusian sampai dengan sekarang itu 2.270.